Kita jangan lindung menyalahkan masyarakat, ternyata yang harus direvolusi berdata aparat. Jadi kalau masyarakatnya ngomong begini, wajar, tapi sekarang aparatnya ngomong begini. Nanti saya sebutin pengalaman saya satu persatu, begitu susahnya kita menyatukan visi-visi dari aparat kita masing-masing. Sehingga sampai kapan itu, kemarin saya sudah marah, kurang ngabuk, sampai itu diunjuk-nunjuk. Saya bilang dulu, sampai kapanpun masalah transportasi gak bakal selesai. Kalau sebuah banyak, kita masih sendiri-sendiri ekosektoral. Sampai kapanpun. Nah, ini kemarin saya dianjak jalan-jalan ngomong-ngomong Ely, sempat-tulis ke Jepang. Itu gak main-main, itu langsung saya ngomong itu pada saat kelangikan detik haji. Jadi begitu saya selesai, besok aja saya selalu nantik detik haji di tempat. Saya udah bilang begitu kemarin, saya gak harus, gak terlalu bangga ya dengan permajuan cepat. Dia punya kedung yang bagus, integrasinya yang cakap. Yang saya bantu cuma satu. Dia punya, apa, punya, punya desain. Dari 18-20-20 sampai nanti, golnya 24-25, kagak goyang. Itu yang saya selesai, benar. Enggak, itu yang ini. Kadang-kadang kita melihat paparan-paparan rumah. Sehubungan dengan hasil rapat kawinan tahun sekian. Udah, sampai sekarang masih dipakai. Enggak, ini. Ini tengah-tengah harus seperti ini. Saya pikir-pikir kayaknya kita panggil hayam buruk-muruk kali ya. Iya, benar. Ini gak boleh ya. Nah, saya mau cerita nih. Jadi, sekali lagi, yang reposifikasi kita dulu nih. Biasanya masyarakat mengikut saja. Ya, cuma kita berani apa enggak. Beraninya banyak. Tidak berani apa kita berani? Beraninya banyak. Nih, dulu juga integrasi di modal transportasi cabut-cabut. Ini angan-angan kita semua. Ya, bak, angan-angan kita semua. Ya, saya teruskan saja sudah berakroba nih. Untuk memujudkan ini. Bahkan, saya berapa kali dihargai ke kanan kiri. Terutama untuk dia yang tadi Pak Tulus bilang, Bisa, Pak, DKI. Udah, Pak. Udah. Jadi, udah ke Depo, ke Tangsel, Tanggal Keselatan, udah. Udah, uri kita kasih PSO. Nah, kadang-kadang, Bapak, RPPT, jadi, jangan salahin saya. Kalau saya, jangan bersona, jangan bersini, jangan bersona, jangan bersini. Iya, benar. Saya baru dapat izin rakyat, Cuma, berapa jauh? Sebelas, ya? Sebelas trayet. Padahal saya sudah mengatukan tambah buat trayet. Tidak usah, trayet. Bapak, main-main. Untuk yang berkata, Taktik, loh. Ternyata, kemarin, disini, Pola pikir kita dengan daerah beda. Sampai kemarin, Mau tau, Bapak, saya, Itu kita, Korang-Kerikata sudah jalan. Tau kemarin, Kalau sebuah pabadi, Saya, Saking, saling, Tumpah, Bojara, Itu, Awalnya, Kamu diturun, Buk? Kok, Bih, 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 Mampus, 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 Wah, Dikasih, Terus, Kayak gitu, Terkadang, Maksudnya begitu, Ini banyak lagi cerita-cerita, Lanjut, Nah, Ini sebenarnya, Para berhasil, Saya, Sejak, Di, 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 Pengembangan, Apua permasal, Sudah, Kita, Tersamakan, Sudah, Dan sekarang ini terus kita laksanakan, Kita seles nih, Nggak mau bohongan, Terus, Kita ketiga, Yang ketiga, Saya ketiga, Yang ketiga, Yang ketiga, Peningkatan, Salam, Pasal, 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 Nah, Yang kedua, Ini sebenarnya, Kalau ini, lu motoknya LRT, MRT, BRT, gak jalan bos busnya gara jadi pro teorinya gue ini bulu, enggak bus, gimana? gak jalan, gak ada maksak betul gak? ini harus berdalami ya contohnya kemaren dulu pepandasan pepandasan gedang memotok waduh, waduh, waduh oke lah, nanti kita sama-sama kita terangkal, terus IRT saya gak bisa berdantem, gak main-main terus saya ketahunya, saya mau menurut PLT sampai saya dibilang kepala itu sebutungan Andriy Asaf Pemangkar dan itu di-share di di WA Group, S-W2 cuy, gaji saya saya udah bilang, itu gak usah bantu, tapi gak usah gerencokin dah, gak jadi 0-0 gitu, usah saya jadi gak usah kebanggaan gak bantu nih, tapi gak gerencokin ini gak jalan-jalan nih saya sudah bilang beberapa kali, ini kalau gak jalan ini hidal HP, yang ngelaki pake apaan terus pake daun pisang, layarnya kan gak mungkin ini ini faktor yang sangat penting ya pengeldayaan panggir ya, kita sudah berusaha untuk meningkatkan panggir, utama di wilayah yang akan kita terangkan di HP supaya apa, supaya tidak semua orang-orang yang tau yang namanya obat kemacetan cuma anak cuman atuh dorong masyarakat gunainya masyarakat udah semua tidak tahu anak saya juga biasa akhir yang begitu udah tahu sampai anak saya kalau kacil ini aja ngomongin itu bulu ya mau ngakain lagi bahannya ya sama anak saya ngomongin itu bulu aja gak ada yang lain ngomongin ya udah kalau ujung kacil manto be saya bilang gitu kan ini masalahnya juga repot ini, kami sudah usulkan sampai sekarang gari goreng goreng mesti goreng aja jadi pak saya bilang gitu kalau bapak enggak jenang lanjutin saya gak ngomong lagi karena ngomongan saya ini ngeri lho pak, ini dampak saya dimana ini orang ini begini banget tuh waduh turunannya pecat seperti ini tapi saya harus ngomong seperti itu kalau bapak ini gak beres-beres ini kan insya udah gak digini ya rancangan usulan perubahan kacang pakin enggak diambilkan jadi gitu tuh udah akrobat banget lanjut terus nah ini MRT udah 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 semua MRT nah LRT ini sedikit nih ini ini pak ini pak kemarin saya berundang pak sama KAI untuk saya kemarin di depan yang pak hudun sama depan yang pak bunyikar yang pasti agak agak apa? agak 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 ini semuanya kita tuh berpikirnya bagaimana mendutaskan masalah transklusasi tidak hanya motivasi apalagi cari keuntungan kalau anda cari keuntungan sampai kapanpun gak bakal beres contoh gini kemana ke arah jadi nanti yang artinya ada dua satu yang dibangun ini ceritanya satu yang dibangun oleh pusat satu yang dibangun oleh TK ketemu di sini sejarah ini eh diusulinnya harusnya kan begitu truk masuk ke ruku atas nomor 90 cuma satu aja dalam jalur saya nggak ngerti katanya pintar ya maunya begini aja begini aja ini pilihan saya ini pilihan dia ya Allah ini lingkungan sekiliar kan harusnya bisa memanfaatkan untuk yang lain nggak putus tuh kemarin itu yang saya bilang juga integrasi tuh jadi yang yang di revolusi memenjak lain-lain bukan masyarakat kita nggak putus tuh saya suruh kaji lagi Pak Men saya pakai enak ngomong sama orang kaya eh lu sekarang mau apa enggak aku ngomongin karena kalau sumpah banyak disini bilang itu udah bukan bisa atau tidak bisa mau apa enggak karena kalau dibujaran enggak kalau mau bisa dibikin-bikin nggak bisa terus kalau mau sesusah apa sama-sama kita cari solusinya selesai selesai nah ini juga salah satu yang tadi Pak Menurut saya ngomongin depan terus ya dibilang ada asas konkuren iya kan kita nggak bisa lepas tetapi pusat jangan terlalu intervensi kalau memang daerah mampu gitu loh kecuali daerah nggak mampu silahkan bikin desainnya silahkan bikin blueprintnya kalau daerah udah mampu udah selesai apa ini masuk-masuk ke dalam kan yang tau saya itu loh ini yang kejadiannya nih makanya tempat yang bikin bentuknya saya ngomongin itu ngomongin itu dia nggak mau ngomong yang nancep-nancep kita aja kan ya kayak gitu ceritanya sebenernya saya masih mampu mampu itu nggak satu saya sama tempat itu kebajikan saya ya tapi udah kayak begini udah kayak begini udah apa aja nah itu sampai kayak gitu nih ya 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 iya emang sih tapi kalau begitu emang padahal susah juga jadi sampai sekarang nggak putus nih bos ini kayak begini saya cuma bingung ya kalau sumpahnya jari kalau sumpahnya jari ini kata-kata masing-masing ibu itu diketawain itu kan menunjukkan bahwa kita tidak ada ketermadu ketermaduan tidak ada koordinasi aduh macam-macam itu aja saya cuma terbanyak nih yang malam-malam memikirkan kalau tolak lanjut ini biarkan kita ini 40 ini ini sudah 13 koridor ya terus nanti kita akan bangun 2 koridor lagi yang elevated jadi koridor 15 koridor 15 koridor 15 koridor ini ini saya tidak sumpah nih saya di tanggal 3 Juli 2015 punya bus cuma 525 yang beropasi sekitar 885 sampai 894 890 ya itu beruang dari 2004 sampai 2015 berapa tahun saya sudah 2 tahun sudah segini saya punya saya punya ya 13 koridor full biar 870 plus 36 trayek penugasan jadi kalau ada usul-usul dermaga langsung kita berikan feeder dan gratis itu ya cuma bayar gratis kurang kayak dimana tadi terus kayak bapak untuk trayek terus non-BRT ya kita sudah kenapa? karena kita gak bisa yang namanya kalau bicara masalah itu kalau tidak integrasi semua itu gak bakal bisa harus dari tinggal semua baik Bapak B besar dan kecil ada 1454 bus dan 23 trayek yang saya katakan tadi ya walaupun izinnya belum keluar ya itu ada misalnya 301 ya ada sekitar 781 jadi kita sudah punya posisi 1666 bus dalam waktu 6 eh 2 tahun target kita ya ada sekitar 152 trayek dan 3.400 target nanti kedepannya bisa lagi revisi dengan adanya ruti jelamat gak masalah ya kalau bagaimana kita harus menentangkan target untuk menghitung PSO yang kita bicara banyak banyak resep-resep yang tinggal lagi tinggal gitu kayaknya resepnya disitu aja saya kalau dikasih tahu sedikit tersebut lanjut ini yang saya katakan tadi pengampangan BAT dari digitalisasi non-BAT seperti ini lanjut nah contohnya-contohnya seperti ini pak ya contohnya seperti ini ya lanjut kita juga nanti bikin kartu dan nanti sama-sama ini ya eh jadi harus berubah juga nih ini ya ini mumpung komisasi jadi saya bisa marahin IJ nih ini kalau IJ kagak berubah juga kagak teres nih ya IJ harus berubah ya pokoknya perspektif parking itu bagaimana masyarakat itu yang tadi bapak-bapak udah pakarin kan jadi begitu turun dia sudah punya alternatif transportasi lanjutan gak bingung-bingung lagi saya belum bicara integrasinya bicara koneksibilitasnya dulu itu aja masih susah apalagi integrasi-integrasi publik bos terus tapi gak mau terus nah ini ya identifikasi yang harus kita ya integrasikan ada MRT ada BRT dan TRANS dan BRT dan BRT dan BRT dan BRT dan BRT itu udah belum lagi bicara masalah terbatas dan belum lagi bicara masalah apa terbatas